Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, melanjutkan tutorial tentang Crystal Report Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang Cara memunculkan currency atau rupiah pada laporan Crystal Report Oke, seperti biasa saya akan membuka Drive D, Project TCH Kemudian, disini adalah Project-project yang sudah saya buat di channel youtube Silahkan anda cari atau anda subscribe Agar mendapatkan tutorial update dari kami Oke, pada video sebelumnya Kita telah membuat sebuah laporan Crystal Report Menggunakan database access, mdb, acdb, maupun mysql Disini saya akan membuat folder baru CR nomor 4 Memunculkan currency atau rupiah Kemudian Saya akan Meng-copy saja atau mengambil Data dari sini Laporan CR di beakses mdb Ini saya ambil Saya copy Kemudian saya Ambil disini Saya akan membuka di Crystal Report Kemudian saya Open Drive D Project TCH Nomor 4 Ini saya akan open Oke, disini Terdapat kode nama, harga, jumlah, dan satuan Anda bisa mendesain ulang Contoh Ini adalah kode Ini adalah kode nama, kemudian harga, jumlah, dan satuan Ini saya desain ulang agar terlihat lebih menarik atau mudah dibaca Saya geser Jumlah saya perlebar sedikit Saya geser Kemudian untuk Nama Harga Saya lebarkan sedikit Ya, mungkin cukup seperti ini Saya coba angkat ke atas Kemudian saya akan membuat sebuah box Ini tanpa underline aja Kita cek Nah Seperti ini Untuk memunculkan karansi Kita cek lagi di database Di database kita Telah membuat desain Text, text number, number, dan text Walaupun disini ada karansi Saran saya Untuk database Kita gunakan number saja Namun Di Crystal Report Kita akan Mengedit Harga barang Format fill Display karansi Pilih fix Oke Nah Ini Sudah muncul Rupiahnya Kita tinggal save Kemudian Pada Laporan Star Report Database Access Untuk Agar tidak Ketergantungan dengan Folder Anda bisa set location Same as report Dan Jadi Ketika Anda update Disini Contoh Tambahkan lagi 08 Garpu Mahal Contoh Harganya 10.000 Pcs Nanti Harusnya Di laporan Star Report pun Akan update Saya akan membuka Dengan VB.net Anda bisa Lihat VB.net Crystal Report Nah ini Saya yang copy Copy Disini saja Copy Kemudian Saya masukkan Di Memuncul karansi Ini Saya paste Kemudian Saya tambahkan Atau cut Di Bin Debug Nah saya akan Memanggil Laporan Barang Saya coba Jalankan Project Desk laporan Dari VB.net Pada form 1 Saya edit Laporan Barang .rpt Saya jalankan Nah Sudah muncul ya Garpu Mahal Ini bukan Laporan Karyawan Tetapi Laporan Barang Oke proses Pembuatan Atau Laporan Crystal Report Pada VB.net Sudah saya Buatkan Di Channel Youtube Silahkan Anda Pelajari Codingnya Hanya Ini saja Namun Penjelasannya Sudah saya Buat Di Video Sebelumnya Silahkan Anda Cari saja Coba saya Database Db Penjualan Contoh Saya Hilangkan Empat Baris Ini Harusnya Yang muncul Di laporan Crystal Report Adalah BRK 1 Sampai 4 Saya Close Saya Jalan Kembali Sampai 4 Saja Sangat Mudah Membuat Sebuah Currency Kemudian Dipanggil Dengan VB.net Saya Menggunakan Versi Visual Studio 2010 Selanjutnya Silahkan Anda Ikuti Tutorial Kami Selanjutnya Masih Banyak Yang Bisa Anda Pelajari Di Channel Youtube Kami Silahkan Anda Subscribe Agar Anda Mendapatkan Update Tutorial Dari Kami Demikian Cara Mudah Memunculkan Karansi Pada Crystal Report Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh